Intro Selamat pagi Renungan kita pada pagi ini bertajuk Tunduk kepada Kristus Ayat inti kita Oleh itu Sebagaimana jumaat Tunduk kepada Kristus Begitulah juga Istri terhadap suaminya Dalam segala hal Dalam Efesus 5 ayat 24 Saya sering diminta Untuk menjelaskan kata-kata Paulus Istri tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Di dalam Efesus 5 ayat 22 Ramai kaum lelaki Telah menggunakan teks ini Untuk menindas Dan malah mendera Istri mereka Tetapi Ini bukan tujuan Paulus Firman Yesus Dan hidupnya Menajarkan kita Bentuk kepimpinan Yang seorang suami Harus amalkan di rumah Kita boleh memanggilnya Kepimpinan Kepimpinan Pelayan Yesus mengajarkan Orang yang terbesar Antaramu Haruslah menjadi pelayanmu Itu terdapat dalam Matius 23 Ayat 11 Seorang suami Yang menuntut Supaya istri tunduk Dirinya sendiri Belum tunduk kepada Ketuanan Kristus Dalam hidupnya Lihat dengan teliti Pada pandangan Ellen White Versus 5 Ayat 22 Ramai suami Yang terhenti Pada kata-kata Istri Tunduklah Kepada suamimu Tetapi Kita akan membaca Kesudahan Dari perintah yang sama Iaitu Seperti Kepada Tuhan Tuhan Menghendaki Agar istri Akan memelihara Takut Akan Tuhan Dan kemuliaan Tuhan Sentiasa di depannya Tunduk sepenuhnya Hanya dibuat Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang telah membelinya Sebagai anaknya sendiri Oleh harga Nyawa yang tidak teringat Tuhan Telah memberikan Dia hati nurani Dan dia Tidak boleh langgar Dengan ketidakmurnian Keindividuannya Tidak boleh digabungkan Dengan keindividuan Suaminya Kerana Dia telah Dibeli oleh Kristus Ia Adalah Satu kesilapan Untuk membayangkan Bahawa Dengan pengabdian Yang buta Dia hanya Melakukan Tepat Seperti Yang suami Katakan Dalam segala Perkara Sedangkan Dia tahu Yang dalam Berbuat demikian Kecederaan Akan terjadi Ke atas tubuh Dan ruangnya Yang telah Ditebus Dari Perhambaan Saitan Ada seorang Yang berdiri Lebih tinggi Dari suami Kepada isteri Iaitu Penegusnya Dan Penyerahannya Untuk Tunuk kepada suami Harus Diberikan Seperti yang Tuhan Telah Perintahkan Seperti Kepada Tuhan Apabila Para suami Menuntut Penurutan Sepenuhnya Dari Istri Mereka Menyatakan Bahawa Wanita Tidak Mempunyai Suara Atau Kehendak Dalam Keluarga Tetapi Harus Tunduk Sepenuhnya Mereka Meletakkan Istri Mereka Di Posisi Yang Bertentangan Dengan Alkitab Dalam Mtafsir Alkitab Seperti Ini Mereka Melakukan Keganasan Kepada Maksud Institusi Perkahwinan Alam Bapak Semoga Kami Tidak Pernah Mengambil Kesempatan Dari Peranan Kami Di Rumah Tetapi Sebaliknya Memperlakukan Pasangan Kami Dengan Penuh Kasih Dan Mertabat Yang Engkau Harapkan Dari Kami Semoga Perkahwinan Kami Menghormati Dan Memuliakan Engkau Amen Tutankan I